Youtube termasuk media sosial paling populer di dunia. Berbagai video mulai dari video informatif, komedi, musik, agama, pengetahuan, hingga video lainnya dapat ditemui di Youtube. Profesi pengisi konten Youtube alias Youtuber pun berkembang menjadi fenomena, termasuk di Indonesia, bermunculan para Youtuber muda yang sukses meraih keuntungan dari Youtube. Perdagangan di masa depan. Jadi aku benar-benar menseriusi sosial media. Dan dari semua sosial media yang aku lihat, dari yang aku bukan hanya prediksi atau kayak meramal, tapi memang lihat perkembangan zaman, aku melihat kalau Youtube ini akan menjadi sosial media dengan engagement tertinggi. Ata, yang dulu sempat jatuh bangun-membangun bisnis dan citra dirinya di Youtube, kini mampu membantu sesama dengan membuka lapangan kerja baru. Setiap bulan itu aku buka lawangan kerja, banyak ya. Jadi mas-mas sini nanti kalau ada kemampuan khusus, yang keren-keren mileniar boleh ngelamar ya. Dengan job yang berbeda-beda, karena saya bikin sesuatu yang mau berkembang-berkembang terus. Dan gak bisa dibilang Youtube itu dibilang kecil enggak, dibilang gede banget juga enggak. Jadi kita harus tahu memanfaatkan Youtube itu dari mana. Kan Youtube itu ada banyak, ada dari adsense, ada dari sponsor. Aduh, apa kok Jokowi di dalam mobil gue, guys? Boy William juga dikenal sebagai Youtuber yang cukup aktif. Konten yang banyak diminati dan bisa dikatakan keren, yakni konten karpul yang berjudul Nebeng Boy. Idenya itu kayak karpul karoke-nya James Corden. Gue terinspirasi dari situ, gue suka banget sama acaranya dia. Dia ngejemput artis-artis, nonton acara dia kayak kok enak banget ya ngeliat artis-artis tuh kayaknya sama dia tuh cair aja kayak. Curhat, ayo apa kayak. Ini orang tuh kayak everybody's friend. Gue penasaran, gue pengen bikin semacam kayak gitu. Tapi versi yang dengan format yang sama, nyanyi-nyanyi di dalam mobil, ngobrol, having fun. Tapi lebih dalamnya aja. Channel Youtubenya menarik perhatian. Dan sebagai bahan perbandingan, Boy sering menyaksikan video Youtube dari luar Indonesia. Nonton debat semalam, malam sebelumnya nonton. Ada satu channel Youtube yang gue suka banget, namanya Mark Wins. Tau gak, dia orang Thailand, dia makan makanan pinggiran jalan, tapi setiap kali dia makan tuh bikin ngiler banget. Tidak hanya pria muda seperti Atta Halilintar dan Boy William, kaum perempuan pun bisa menjadi Youtuber populer. Ria Ricis salah satunya. Dari Youtube tuh peringkat 1 sampai 10 cowok, dan biasanya tuh channel-channel news atau channel-channel yang lain gitu. Jadi dengan adanya Recis Oficial masuk 10 juta subscribers, itu udah cukup membuktikan bahwa perempuan dan berhijab pula juga bisa memimpin di Asia Tenggara. Ria Ricis memulai Youtube untuk menyalurkan hobinya terhadap cover lagu dan mainan. Kini konten Youtubenya diisi dengan banyak hiburan yang ternyata disukai penonton. Dari tim udah nyiapin sesuatu sih, kita kayak pengen bikin webseries yang ringan banget, tapi tetap tontonannya ringan, gak yang bikin orang mikir sampai yang... Ini gimana? Pokoknya ringan, karena tadi Atta juga udah bilang ya, 70% penonton Youtube di Indonesia tuh butuh sesuatu yang menghibur, yang ringan, dan yang gak bikin mikir sama sekali. Jadi kemeng kita tuh bikinnya yang ringan banget. Bagaimanapun juga, semua hal memiliki sisi baik dan buruk. Jadilah seorang pengguna internet yang bijak dan cerdas, sering kembali informasi apa saja yang sampai pada Anda. Bagi para Youtubers, jadilah Youtuber yang bijak dan berkualitas, tidak hanya memetikan profit semata. Di tengah maraknya pengguna media sosial, membuat konten viral penting bagi para konten kreator. Sebab sebuah konten tidak akan menjangkau banyak penonton jika tidak viral. Sebenarnya selalu berubah-berubah intinya kan. Jadi kayak setiap, kadang-kadang tiap tahun ada jaman-jaman, misalnya pas lagi Ramadan, apa sih yang lagi ngetrend, akhir tahun apa yang lagi ngetrend. Sekarang lagi presidential debates, yang selalu yang trending, yang muncul dari berita-berita gitu ya. Namun selain viral, ada lagi hal yang perlu diperhatikan saat membuat konten Youtube. Agar tayangan tidak hanya informatif, namun juga sesuai dengan peraturan yang ada. Pertama, community guidelines kita itu jelas sekali apa yang tidak dibolehkan atau apa yang dibolehkan. Jadi pasti yang pornografi atau yang ada kekerasan, segala macam itu ada banyak banget, mungkin ada 11-12 yang dilarang gitu ya. Trend, viewers, dan Youtube policy. Selain ketinggalan tersebut, masih ada hal lain yang perlu Anda perhatikan. Saya bilang konsistensi. Jadi konsistensi itu nggak hanya dari mungkin jadwal-jadwalnya. Jadi, oh dibilang setiap minggu, setiap hari Jumat saya nge-upload. Atau tiap hari kok kayak Atta Regis kan tiap hari sekali atau malah dua kali konten keluar. Itu bikin orang jadi, oh menanti-nantikan konten dan juga biar tahu, oh ini tiap minggu bakal ada. Jadi saya mau subscribe gitu ya. Tak kalah penting, buatlah judul konten Anda semenarik mungkin. Sekarang, Anda mau coba-coba jadi Youtubers? Silahkan saja. Semua orang punya kesempatan yang sama dengan Atta dan Richis kok. Itu halifah sendiri yang memang ingin sekolah di SMA Tarunan Nusantara. Karena menurut halifah bahwa SMA Tarunan Nusantara adalah sekolah terbaik. Dan memang betul luar biasa, susah sekali masuk sekolah di SMA ini. Penerimaannya memang betul-betul ketat.